Pemirsa terkait dengan penetapan dan penahanan Rizik Sihab, Tim Kuasa Hukum FPI berencana mengajukan kegiatan para peradilan Senin ini. Kuasa Hukum menilai penahanan Rizik merupakan bentuk diskriminasi hukum karena terkait kasus kerumunan Rizik sudah pernah membayar denda. Pol Demetru Jaya resmi menahan pimpinan prom pembela Islam Rizik Sihab selama 20 hari ke depan. Polisi menegaskan penahanan Rizik untuk mempermudah proses penyidikan atas kasus yang menjerat imam besar FPI ini. Rizik dijerat pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Berespon penahanan pimpinannya, pihak FPI pun berencana mengajukan peradilan. Kuasa Hukum menilai penahanan Rizik merupakan bentuk diskriminasi hukum karena terkait kasus kerumunan Rizik sudah membayar denda. Beliau datang, sanksi diterima, denda dibayar, meskipun beliau bukan panitia. Beliau sudah jalanin semua, kita tagih penegakan hukum yang lainnya. Yang memang terjadi kerumunan banyak yang kemarin, kemudian tidak ada denda, sanksi, apalagi hukum seperti ini. Kalau itu, kita ada rencana untuk beberapa peradilan terkait proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Tetapi itu teknis, kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak FPI Rizik juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi. Kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu. Tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Sebelumnya, Rizik tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebanyak dua kali dengan alasan sakit dan dalam masa pemulihan. Polisi pun menetapkan Rizik sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan Jakarta pada Khamis lalu. Kini Rizik ditahan sampai 31 Desember mendatang di ruta narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Mif Tahul Kandai News, Maporkan.